Tangis histeris keluarga mewarnai kedatangan jenazah korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai di Tanah Toraja. Korban sempat hilang di Sungai Matalo selama beberapa hari sebelum ditemukan. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah Amata B.T.K.K. tiba di rumah duka di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Amata merupakan korban kecelakaan minibus yang masuk ke sungai Matalo di Nrekang, Sulawesi Selatan. Tak hanya histeris, beberapa keluarga korban juga pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan setelah lima hari menantikan kabar dari tim Sargabungan yang melakukan pencarian korban di Sungai Matalo selalu barani dengan kondisi air yang sangat geras. Banyak terima kasih atas segala bantuan morib maupun materi terutama kepada keluarga-keluarga yang berada di sekeliling tempat kejadian yang sangat memperhatikan kami, baik dari tempat tinggal, kami bermalam, dan mereka terjun langsung juga ke lokasi sungai untuk membantu keluarga kami mencari jenazah. Korban Amata berusia 61 tahun dinyatakan hilang pada 20 Maret lalu. Kondisi sungai yang cukup ekstrim sempat menyulitkan tim Sargabungan yang mencari jenazah korban. Tidak sabar mengantri puluhan ibu-ibu di Demak, Jawa Tengah, menyerbu truk supplier minyak goreng curah yang baru datang. Sementara di Pak Gedangan, Takerang, warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah. Inilah aksi emak-emak saat truk supplier minyak goreng curah datang di Pasar Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Lantaran tidak sabar mengantri, mereka saling berebut demi mendapatkan minyak goreng curah murah. Beruntung petugas dari kepolisian Resort Demak langsung mengatur antrian, sehingga pembelian minyak goreng dapat berjalan tertib. Warga dan beberapa pedagang gorengan mengeluhkan keberadaan minyak goreng bersubsidi yang hilang di Pasar Andemak beberapa waktu belakangan ini. Mereka pun terpaksa membeli minyak goreng lain yang lebih mahal. Kemarin, ya ini kemarin baru minyak goreng yang diterang itu dinaikkan 25, gorengan saya naikkan 1000, malah tidak laku. Ini memang kosong dari, namanya, pelabuhan tidak mengeluarkan CO, jadi kita tidak bisa mengisi permintaannya banyak sekali. Kalau kita ingin ini 4 ton setengah, saya jual satu hari ini pasti habis. Dengan berbekal jerikan, warga Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang ini rela mengantre di halaman salah satu agensi minyak goreng selama berjam-jam. Banyaknya warga yang datang mengakibatkan antrian panjang dan membuat mereka saling berebut untuk dilayani, karena mereka panik tidak bisa mendapatkan minyak goreng. Menghindari kericauan warga, sejumlah pegawai toko harus bersusah payah menertibkan warga, agar sesuai dengan nomor urut pengisian jerikan. Pembelian minyak goreng sendiri dibatasi. Setiap warga pemilik kupon hanya mendapatkan kuota 15 kg minyak goreng, di mana setiap kilogramnya dijual dengan harga Rp15.500. DTP Deksus, Baris Krim Polri terus mengejar pelaku lain dalam kasus investasi bodong binari option yang menjerat selebgram Indra Kens. Bahkan polisi menilai Indra Kens tidak kooperatif ketika kasus masuk ke tahap penyidikan. Baris Krim Polri merilis perkembangan terbaru dalam kasus aplikasi Binomo. Selain menghadirkan tersangka Indra Kens, polisi juga memamerkan barang bukti uang tunai senilai Rp1,24 miliar. Polisi mencatat ada 40 orang korban dalam kasus Binomo Indra Kens, dengan total kerugian mencapai Rp44 miliar. Selain uang tunai, polisi juga telah menyita aset-aset Indra Kens lainnya, termasuk mobil, rumah, dan tanah. Kemudian ada 40 korban, 40 korban dengan kerugian kurang lebih Rp44 miliar. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah, karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban Binomo ini. Nah nanti terus setiap hari apabila akan ada update, kita akan sampaikan. Bagi terkait barang bukti, reka-reka sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan, Tesla. Kemudian untuk Ferrari ada di sebatara utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita cita. Indra Kens yang dihadirkan dalam konversi pers pun meminta maaf dan mengatakan tidak ada niatan untuk menipu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyentikan peran-anak yang sebesar seret dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu bingung-bingung banyak objek dari iklan, kemudian saya pun mengikuti latihannya. Di tahun 2019, saya membuat konten di Youtube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Pada awal, tidak pernah ada niatan untuk menurunkan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Total 64 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Polisi juga masih memburu tersangka lain dengan menggandeng PPATK, BAPEPTI, dan OJK. Terima kasih telah menonton! Benar, tentu saja itu adalah data yang valid tentunya, karena di dalam grup kami sendiri kan ada banyak, kayak ada ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang dalam grup. Tapi tentu saja, di dalam ini kan semua data itu divalidasi oleh Mabes Kori, sehingga sampai saat ini yang sudah memenuhi syarat atau data yang valid itu, ya sekitar angka yang disampaikan oleh Kori. Oke, Anda sendiri kami dengar rugi sampai 500 juta, betul ya? Benar, benar. Agak miris juga, kami dengar Anda sampai harus tutup bisnis dan merumahkan karyawan Anda hanya karena rugi demikian. Bisa diceritakan? Benar, jadi saya semuanya habis di sekarang 500 juta, ada juta saya tutup. Saya tadinya ada kompleksi, saya juga ada jual-jual barang lain juga ya. Jadi, itu harus berhenti karena ini. Jadi, semua modal habis di sana. Karena kami sangat diyakinkan oleh para afiliator ini ya, mereka punya strategi yang sangat-sangat luar biasa, sehingga semua orang yang masuk di sini, itu di doktrin atau sucik-osak ya, seperti itu, sehingga orang akan habis-habisan di sini. Bahkan banyak orang yang sudah jual rumah, ada yang jual asetnya semua untuk masuk ke dalam ini, bahkan ada juga yang cerai, dan juga ada yang, apa namanya, libatan dari pekerjaannya ya. Jadi, semuanya hancur. Begitu, Pak. Dan kami juga tahu tuntutan korban bahwa kerugian mereka dapat dikembalikan, termasuk Anda. Betul ya? Ya, tentu saja kami berharap bahwa pemerintah nanti akan hadir ya, pada saat pengadilan, memberikan keadilan saat diadilnya. Karena kita berpatokan pada pengalaman sebelumnya, bahwa seperti first travel misalnya, akhirnya dana itu, dana aset yang sudah disita itu dikuasai oleh negara. Jadi, kita berharap bahwa negara hadir di sini untuk membantu korban. Jadi, sekarang keadaan korban ini semuanya darurat ya, Mas ya. Jadi, mereka ini putus asa, tidak punya pengharapan. Bahkan ada yang mengurung diri. Bahkan ada yang sampai frustasi ya, seperti itu. Seberapa yakin, seberapa optimis Anda bahwa kerugian ini bisa dikembalikan dengan proses hukum yang sedang berjalan? Tentu saja kami tetap optimis ya. Kemarin juga kami ke DPR RI Komisi 3 dan apa namanya menyampaikan peluang kami ke sana dan tentu saja nanti DPR akan menghubungi sini. Jadi, kita berharap ada keadilan di sini dan termasuk juga yang kami minta. Ya, bukan hanya sampai di dana itu saja. Tapi, bagaimana supaya diberikan efek jera sesuai dengan perbuatan mereka? Karena ini kan ada pasal berlatih di sana. Supaya nanti tidak ada lagi yang berani menyentuh binary option ini atau sejenisnya. Jadi, kalau misalnya hukumannya 20 tahun, kita yakin bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani untuk menyentuh penjahatan itu. Jadi, itu yang kita harapkan sehingga generasi kita, anak-anak kita nanti selamat. Begitu, Mas. Termasuk afiliator-afiliator yang terlanjur menikmati uang-uang yang diraih dengan cara-cara tidak halal demikian ya? Ya, semuanya harus diprotes baik yang sudah dijadikan sesangkat saat ini maupun yang masih belum ya. Karena kan masih banyak ya. Dalam daftar kami itu ada puluhan orang. Ya, itu semuanya harus dikejar dan mereka harus diberikan hukuman yang ketimbang. Nah, ini menarik. Mereka yang terlanjur menikmati cuan itu akan seperti apa masa depannya. Dan kita lihat proses hukum yang berlanjut terhadap mereka. Setidaknya mereka mungkin mengembalikan hak-hak tadi orang-orang yang disebutkan tadi sudah prustasi sekarang. Terima kasih, Mas Maru, Nazara, korban Binomo sudah berbincang bersama kami.